Terima kasih telah menonton! Tersangka awalnya diperiksa sebagai saksi, namun kecurigaan petugas mengarah padanya. Setelah mendapatkan hasil otopsi dan melakukan gelar perkara, polisi menetapkan suami korban, yaitu AS, menjadi tersangka. Dan dari hasil otopsi pula didapatkan fakta penyebab kematian korban. Tindak kekerasan yang dilakukan cukup sadis, yaitu memukul dengan benda tumpul hingga membanting tubuh korban. Ada pun kesimpulannya adalah sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga korban mengalami mati lemas. Dari bukti-bukti dan keterangan yang kami dapatkan, baik itu dari pemeriksaan maupun ekshumasi, menguatkan persangkaan pada hasil penyidikan bahwa meninggalnya korban karena didahului dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka. Tersangka dan korban baru menikah kurang lebih satu bulan sebelum korban meninggal dunia. Sebelumnya juga pernah terjadi kekerasan namun tidak sampai fatal. Penyebabnya sama terkait masalah ekonomi. Karena kasus ini tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 3 nomor 24 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Bidinu Groho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah